Korban dugaan penipuan investasi bisnis kuliner dapur emak caca bertambah. Dari yang semula 6 orang menjadi 16 orang. Mereka ini menanamkan modal mulai dari 25 juta rupiah dengan iming-iming imbel baliknya 36 juta rupiah. Alih-alih keuntungan modal awal pun hangus. Pemilik dapur emak caca Lara Sintia sudah menghuni rutan Pores Tamataram. Wanita yang memang profesinya koki ini disangka pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Bisnis kuliner yang dirintisnya 5 tahun lalu ini malah menggiringnya ke penjara. Ada banyak orang yang ikut dikerjasamakan dalam investasi kulinernya pesan kota. Ini banyak yang dirugikan dan apa tindakan apalagi kepolisian karena ini masuk dalam investasi bodoh? Kami mempersilahkan kalau misalnya ada masyarakat yang merasa dirugikan dan banyak perusahaan di India ataupun merasa dirugikan dari pesan kota ini ke Pores Tamataram supaya kami nanti bisa mengkumpulir. Bisa mengkumpulir dan bisa melakukan pendalaman masing-masing dari laporan. Pak ada berapa aset yang orang yang dirugikan ada berapa banyak? Kami dengar ada 16 miliar. Sementara kami belum bisa mengadaan deh Pak. Kami masih mendalami dan mendalami baik dari yang bersangkutan atau pendudukan pasasi dan mendalami aset sehingga sampai di sini kan belum bisa menyimpulkan. Sehingga kan belum bisa menyatakan pada media. Kalau terkait laporan yang lain, apakah dari tersangka ingin mengembalikan atau pendidak itu kami kembali kepada tersangkanya. Kalau dari selaku, kami selaku penyidik fokus kepada tindak pidana yang dilaporkan oleh korban dan fokus kepada penyidikan dari riset penyidik yang sudah dilaporkan oleh tersangka. Pasal apa yang bisa? Diket juga dua, tersangka tersangka. Tersangka menunggu patro, 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 patro. Nah, dari aset gular, kita dapat sebuah fakta di mana poin bisnis yang dijeniskan oleh tersangka keteputu laporan tidak ada. Jadi kita mengecek keemakan yang dikerjasamakan, yaitu keemakan sejata pilih. Dari kejadian tersebut, sudah ada berjasama antara pelapor dan pelapor, 25 juta, dan ada kebakaran bahwa di setiap hari, yaitu hari kerja, akan ada pembayar keuntungan sebesar Rp400.000. Sehingga kalau bisa dikonsulasi dari perjanjian tersebut, korban bisa menerima keuntungan sebesar 36 juta dari modal Rp25.000. Namun dari proses perjanjian sampai detik pelapor-pelaporan ke Koressa Mataram, sehingga tidak ada kejelasan ataupun realisasi dari korban. Sehingga korban melapor ke Koressa Mataram, dan korban sama sehingga tidak menguruskan pengembalian baik itu dengan kebanyakan yang sudah dimasukkan. Terima kasih.